Intro Pagi ini kita akan membahas tentang Ruby Solid sebelumnya perkenalkan diriku nama ku Randi Pradipta dan ini tentang perjalanan hidupku di 2010 aku pernah masuk Amikom terus keluar terus masuk ke Undip 2011 lolos sendiri dari Undip setelah 2013 masuk lagi Amikom dan di tahun 2018 itu dimulai dari belajar benar-benar geter dan 2019 sampai sekarang masih aktif di dunia dunia perkodingan sekarang bekerja di salah satu di Indonesia kalau ada yang mau tanya boleh di Unmode dulu soalnya kan nggak bisa membaca chat satu-satu lanjutnya kita akan langsung ke materi Solid itu sebenarnya sebuah prinsipel ada di semua bahasa pemograman tidak terkecuali bahasa Ruby itu ada kepanjangan tersendiri ya satu itu Single Responsibility Principle Open Clause Linscov Subsidation terus Interface Segregation Dependency Inversion Single Responsibility Principle itu pada dasarnya itu one by one jadi kita membuat satu kelas yang menghasilkan cuma satu respon atau satu output sebagai contohnya seperti ini sebentar sebagai contohnya seperti ini kita punya sebuah kelas namanya balok kita punya getter setter ada panjang lebar tinggi terus balok ini dia punya function atau output yaitu luas dan kita punya kelas lagi namanya volume itu itu sama nah sebagai sampel kita mau menghitung nih di kelas balok nih nah di kelas balok tidak ada pesawat lewat oke oke lanjut di kelas balok kita kan tadi punya inisialisasi atau variable yaitu panjang lebar dan tinggi nah ketika kita manggil manggil si kelas balok kita akan inisialisasi atau menginjek variable ketiganya itu dimana panjang kita injek 10 lebar itu 5 dan tinggi 4 nah kan kita kan single respon jadi satu kelas itu menghasilkan salah satu respon nah dimana kita akan menghitung luas balok kalau aku baca di google sih rumusnya seperti ini panjang dari lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi jadi single single principle itu bikin satu kelas dan menghasilkan satu respon dan itu biasanya terjadi di pemograman kalau di rail itu sebenarnya ini sudah digunain kalau yang tidak asing dengan rail di di kelas balok kita akan menghitung luas jadi ketika kita manggil kelas balok dengan inisialisasi variable 3 panjang lebar tinggi satu function output yaitu luas nah ini salah satu penerapan single principle sedangkan ada aku sudah bikin sampel yang salah yaitu dimana aku punya satu kelas balok di situ ada function atau method dikenal function di javascript juga dikenal function tapi kalau di ruby atau di rails dikenal method jadi di kelas balok aku punya dua metode yaitu luas sama volume kalau penulisan kayak gini sebenarnya tidak ada masalah dari kelas itu tetap akan menghasil output yang kita inginkan tapi ini tidak menerakan single principle karena di dalam kelas itu dia punya dua metode yaitu luas sama volume oke berbeda yang tadi kita penerapan single pin principle dimana satu kelas itu cuma dikasih satu respon ini berguna banget ketika kita membuat modularisasi sebuah project atau sebuah code yang kita bikin misalnya project kita sudah terlalu gede dan kalau tidak dibikin seperti ini selanjutnya ketika maintenance itu akan sangat sulit oke kalau ada yang mau tanya boleh langsung di unmute terus tanya oke selanjutnya yaitu open clause principle di open clause principle pada dasarnya yaitu satu pas bisa menerima extension tapi tidak bisa memodifikasi extension yang diterima kita kita lebih ke sampel aja cp dia dia akan berbentuk format dan ini akan menyimpan log terus adanya send form extension sender log operator kita bisa cek kelasnya ada disini oke ini terus ketika ke kelas ini si logernya dipanggil dengan formatnya raw formatter terus dengan sendernya log sms ini sudah dibikin disini disi si kelas logernya itu akan menerima extension si log writer sama data formatter tapi di dalam kelas logger dia tidak disini kan untuk mengedit dia hanya menerima satu extension eh beberapa extension yang akan digunain nah pada contoh ini kan ini ada kelas log sms sama log miler jadi ada dua kelas yang dipisah ya itu penerapan single karena sebenarnya ini ini dari log sms sama log writer itu bisa digabung di log writer tapi kembali lagi ke prinsip single prinsip maka di dalam kelas logger itu akan mempunyai dua dua function kalau itu digabungin nah sedangkan ini benar-benar function atau classnya itu dipisah jadi tergantung kita menggunain si log sms atau log log miler ketika kita menggunakan log miler maka dia hanya akan mengopen si class log miler sedangkan si log sms itu akan di close karena tidak akan digunain oke dan ini ada contoh ini sama sebenarnya seperti yang tadi aku bilang disini ada ada class format deliver nah ketika classnya seperti ini ibaratnya kita punya function tapi ini kan seperti ini kan if else jika kondisi itu terpenuhi maka akan menunjukkan perintah yang ada di dalamnya yang jadi masalah baca semua code yang dalam satu baris dan code seperti ini akan memakan banyak memori yang kita gunain sesuai kebutuhannya ini akan dalam metode dari baris pembuka sampai penutup berbeda ketika kita punya kelas yang benar benar dibisah kayak gini maka dia akan merani cuma kelas ini aja kalau kita merani kelas log miler berbeda dengan sorry kalau kalau kita punya kelas seperti ini maka kita akan formatted ini juga akan kita membaca semuanya kalau berbeda di memori memang tidak terlalu besar tapi bayangkan kalau code project kita atau sudah membesar dan itu butuh maintenance yang lebih detail dan itu akan sangat melelahkan oke ada pertanyaan teman-teman teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung aja di drop pertanyaannya di chatbox atau mau menyalakan microphone juga boleh oke oke kalau ada aku lanjut yang ketiga adalah clean scope substitution principle clean scope principle itu pada datarnya itu adalah bisa mengganti kelas utama oke clean scope gini aku punya kelas namanya persi panjang dia punya gather setter high sama wide nah di kelas persi panjang aku punya fungsi namanya untuk menghitung luas area nah terus aku punya kelas persegi gimana dimana kelas persegi ini adalah kelas turun dari persegi panjang pada sampel begini ketika aku punya memanggil kelas persegi panjang terus aku set height 10 dan lebarnya 5 terus aku mau menghitung atau memanggil function ini si calculate area maka dia akan menjalankan function ini nah pertanyaan bagaimana aku punya kelas persegi misal ini belum diinisialisasi seperti ini bagaimana aku mempunyai kelas persegi tapi mau memakai function dari kelas lain ketika kita memakai function dari kelas lain maka kita perlu hanya menginjek kelas persegi panjang persegi kelas turunannya dari persegi eh kelas persegi turunannya dari kelas persegi panjang nah terus di kelas persegi kita hanya perlu meng-set si tingginya sama si panjangnya jadi si kelas persegi itu akan meng-overrate overrate gator setter yang ada di persegi panjang dan kita bisa memakai function yang ada di kelas persegi panjang ini namanya substitusi mengganti kalau kita di matematika dulu biasanya x sama dengan 2 nanti x sama dengan berapa terus nanti nilai x diganti itu namanya substitusi oke dan ada sampel lagi aku punya kelas role punya kelas admin dan punya kelas user dimana kelas admin itu turunannya dari role user juga turunannya dari role disini aku akan memanggil kelas role rogel terus kita akan memprint kelas role new nah kalau kita memanggil kelas ini kan tidak ada function yang kita panggil di kelas role jadi itu bisa langsung di print atau di outputnya akan sesuai kelas yang kita panggil kalau kita memanggil ini maka outputnya akan seperti ini oke terus ke selanjutnya yaitu interface segregation principle oke bentar pada dasarnya kelas interface itu misalnya kalau kita di ini lebih cocok kalau berharapannya langsung ke antar pelas misal kalau kalian sering gunanya ORM object relation mapping itu kan si database dengan koneksi dengan si model atau si entity itu kan bisa langsung terhubung tanpa kita melakukan sebuah config atau sebuah setting nah itu untuk menghubungkannya itu biasanya menggunakan interface jadi misal gini aku punya post repository dimana post repository itu menjalankan function get all by ids sama yang ids nya disort dimana function ini dia akan mengquery ke db dengan kondisi where id dan function yang kedua itu dari function yang dia akan memanggil ke function yang atas terus selanjutnya akan di order nah dimana kelas itu punya entity namanya pos pos ini entity ini biasanya sebuah nama atau nama tabel bisa tergantung nanti di config nah untuk penggunanya gini misal kita punya kelas modul admin terus punya kelas namanya post controller dimana post controller itu ada function namanya index di index ini kita akan memanggil si post repository dengan parameter misal id nah ketika kita manggil function ini maka dia hanya akan menjalankan si function ini nah terus otomatis dia akan menjalankan si entity post karena entity post ini langsung kita hardcode atau langsung inject ke code nah kalau kita menggunakan seperti ini maka misal post itu nama tabelnya post itu nah selanjutnya ketika kita manggil function ini akan running ini dengan entity post misal kita mau mengganti ini juga bisa oke begitu pun kalau kita punya bikin satu modul lagi untuk meng sorting yang query where nah disini kan ada kita akan langsung memanggil query sort nya dengan parameter misal id s ketika kita manggil function short sebenarnya secara prinsipal sama ketika kita manggil function ini dia akan baca function ini akan ke atas terus respon nya apa baru dia akan membaca order secara garis besar itu bisa digabungin atau langsung seperti ini juga bisa tapi kan semuanya tergantung kebutuhan kalau kita mau memakai class hanya untuk query where tapi tanpa order nya dari db yuk kita cukup memanggil function ini kita punya class order nya mau membuat modular order class sendiri oke ada pertanyaan teman-teman oke selanjutnya di terakhir itu ada dependency inversion principle kalau kalian yang tidak asing namanya kalau biasa di android itu namanya dependency injector itu kita memakai dependency dependency atau plugin yang di inject ke code kita dependensi dip oke sebagai contoh gini aku punya class printer class printer di mana class ini ada format atau dependency aku class ini punya dua dependency yaitu pdf format sama html format nah di class ini kita kan akan mengeksi pdf format sama html nah ini yang namanya dependency injector kalau kalau kalian biasa ngotik pasti akan banyak banget sering pakai terutama ketika kalian membutuhkan suatu function atau output yang benar-benar sesuai request si si frontend nah terus kan kita kan punya pdf kelas namanya pdf formatted sama tml format nah dimana class ini itu kita panggil langsung di si functionnya class printer jadi kita kayak menginjek class ini ke dalam function ini secara garis busannya seperti itu harapan project aku sering memakai dulu ketika misal misal aku sebagai backend terus ada satu service lagi API dia juga sebagai backend sebagai service backend terus di share serviceku misal service A si service backend yang lain itu service B aku aku tuh nih manggil API di service B maka aku harus menginjek si API nya si service service A misal butuh untuk memanggil data user tinggal kita membuat interface untuk berhubungan ke dalam service yang lain itu bisa pakai bisa pakai HTTP client bisa atau bisa pakai Axios juga bisa itu ada pertanyaan teman-teman oke sebenarnya penerapan penerapan solid itu yang paling sering digunain bukan sering sih hampir semua digunain cuma menurutku nih solid itu sering banget digunain itu di java karena java itu kan benar-benar objek kita harus menginisialasi semuanya terus kelas itu mau memanggil si kelas apa gitu terus fungsi fungsi juga sama oke sedangkan di rupi penerapan ini kalau kalian bikin function atau bikin itu kan sering banget di model bentar aku bisa nunjukin sekarang sekarang ngomong namanya savecon connected terus dimana function ini aku manggil si extensionnya dead ya seperti inilah penerapan dependency injector atau juga kayak gini aku punya kelas daily dimana kelas ini aku manggil si kelas lain contohnya kayak gini nah ini kan kita akan mengejek si kelas tutor item ke dalam kelas ke dalam kelas daily penerapannya seperti ini sepertinya secara tidak langsung ketika kali misal kita gunakan rails itu secara tidak langsung solid itu sudah diterapkan tapi jarang yang tahu bahwa ini sebenarnya penerapan solid satu prinsipel dependency injector pemecahan kelas atau membuat sebuah modul ada yang menanya teman-teman sebenarnya materinya cuma sampai sini kalau ada yang mengobrol tentang apa tanya-tanya bebas kok karena solid itu penerapannya benar-benar sudah diterapkan di di framework di banyak framework berbeda berbeda kalau kita benar-benar membuat code native benar-benar native tanpa dibundle kalau native itu akan sangat ribut prinsip yang harus kita gunain biar si code kita menjadi lebih efesien teman-teman ada yang ingin bertanya bisa langsung drop pertanyaannya di chatbox atau mau nyalakan mikrofonnya silahkan ada doorplace-nya loh kalau pertanyaannya bagus oh masa mbak iya ada pertanyaan kalau boleh tahu yang lain itu biasanya gimana ya sebagai engineer atau iya engineer juga engineer juga mas ayo teman-teman atau mungkin dari mas Randy ada yang mau ditambahkan lagi sebenarnya sudah sih mbak emang matanya aku bikin kecil masih ada waktu sampai jam 10 lewat 15 jadi kalau mau nambahin lagi juga gak apa-apa ayo teman-teman ini gak ada yang mau nanya berhadiah ayo sampai apa ya bentar bentar terserikan code yang agak fokus terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.